Intro Halo Sobat Eksis, apa kabar? Jumpa lagi pada video pembelajaran Video memperkenalkan nama kakak Wahigat Miko Pada video kali ini kakak akan membahas materi penalaran umum Nah penalaran umum pada video ini Kaka persembahkan untuk kalian yang ingin mempersiapkan diri menghadapi UTBK Oke langsung aja soal nomor 1 Nah grafik Soal nomor 1 ini kita ketemu dengan materi grafik Oke D kalau kamu ketemu soal grafik Wah kak grafiknya panjang, grafiknya banyak kak datanya Jangan langsung down, jangan langsung panik sendiri Itu salah kalau kamu kayak gitu Kalau kamu ketemu soal grafik, tentuin hal inti Apa sih yang dijabarin, apa sih yang dibahas dari grafik itu sendiri Nah poin pokoknya apa dari grafik? Yang pertama Harga minyak Mentah Indonesia Jadi itu dulu, oh poinnya ngebahas tentang harga minyak Terus apa lagi? Terus angka dari grafik tersebut Oh rentangan Rentangannya 0 sampai 120 Nah jadi Kak tahun berarti gak penting Tahun penting Tapi itu bukan Bukan merupakan hal pokok Oke Nah langsung kita lihat soalnya Soalnya adalah tentang simpulan yang sesuai Kalau kamu ketemu soal simpulan Teman-teman Ini kamu cari hal yang umum Atau luas Jadi kalau ngebahas soal simpulan Cari aja yang konteks yang umum, luas Dan sesuai dengan hal pokok dari teks atau grafik Lanjut Lanjut Nomor Opsion A kita lihat Harga minyak di Indonesia selalu stabil Nih Hati-hati dengan kata stabil Teman-teman Karena kalau stabil ini konteksnya apa? Ada nilai rata-rata yang membatasi Jadi kalau stabil ini Naik gak terlalu tinggi Turun juga gak terlalu merosot Itu stabil Jadi kalau stabil Ada rata-rata yang menjadi pembatas Oh naiknya gak terlalu jauh Turunnya juga gak terlalu jauh Tapi kita lihat di grafiknya Sudah jelas Oh ini Oh oke Mungkin dari tahun 93 sampai 96 Ini masih stabil lah Naik gak terlalu jauh Turun juga gak terlalu Tapi Di tahun-tahun setelahnya 97 sampai 2008 Ini kelihatan sekali Kejomplangan naik turun Harga minyaknya Berarti A benar atau salah? H kurang tepat Oke lanjut B Harga minyak di Indonesia Mengalami peningkatan Misalnya Rendah pada 98 Dan tinggi Pada tahun 2001 Lihat Rendah 98 98 cuma 2 Hanya 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 12,48 Sedangkan di Di 2001 23,89 Benar dong Kak Lihat disini Kan yang ditanya Simpulan Kalau kamu dapat soal simpulan Ini harus yang Keseluruhan Sedangkan kalau B Hanya detail Di 98 Dan di 2001 Berarti ini kurang Tepat Jadi hati-hati Lihat kata-kata Sedangkan kalau di option B Hanya di 98 Dan 2001 Lihat yang C Dalam kurun 93 Sampai 2008 Terjadi 4 kali Penurunan 2000 2003 2007 Dan 2000 Kita lihat 2000 turun enggak 2000 malah naik Dari Dari 99 Berarti benar enggak Berarti udah jelas Salah Karena satu aja udah salah Otomatis Kebelakangnya juga Ikut Salah Walaupun 2003 Bener kan naik Tapi 2000 nya udah salah Udah abaikan Berarti salah Karena disini penuh Penurunan Oke lanjut Harga minyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Mengalami penurunan Lihat 2006 2007 2008 Naik terus ya Berarti D Salah Yang E Harga minyak di Indonesia Selalu fluktuatif Fluktuatif ini apa Artinya Fluktuatif ini Artinya adalah Naik Turun Jadi harga minyak Indonesia Kadang naik Kadang turun Kadang naik Kadang turun Betul Lihat 93 94 Dari 17,25 Jadi 16 Turun Naik lagi Di 95 Naik terus Di 96 Turun lagi Di 97 Turun lagi Di 98 Naik lagi Di 99 Oke Itu menandakan apa Fluktu Waktif Berarti nomor satu Yang tepat adalah Yang E Lanjut Nomor dua Oke Berdasarkan paragraf tersebut Manakah informasi Yang sesuai dengan Teks di atas Kita lihat Teksnya Kita baca Jadi kalau kita Nyari informasi Kita gak bisa Cara cepat baca Separuh gak bisa Harus baca semua Karena yang ditanya adalah Informasi Informasi itu apa sih Hal Yang Bisa kita dapat Atau Info yang kita Temukan Di dalam Teks Tempurung Atau batok kelapa Tidak hanya dimanfaatkan Untuk kerajinan Kecil semata Melalui kreativitas Inovasi Dan fleksibilitas Batok kelapa Tersebut Dikembangkan Lebih besar Menjadi produk Furniture Atau perabot Rumah tangga Non unik Yang tembus Pasar Eropa Dan Asia Ide kreatif Dan unik Tersebut dikembangkan Wayan Sukadana Salah seorang pengusaha Batok kelapa Dan kayu Dari bangun Tapa Bantuk Furniture Batok kelapa Tersebut Seperti meja Kursi Dan sebagainya Ditampilkan Dalam ajang Jogja Trade Expo Atau JTE Ke 20 Di Jogja Expo Center JFC Belum lama ini Oke Kita lihat Informasi yang kita dapat Apa sih Dari teksnya A Batok kelapa Dapat digunakan Sebagai bahan Untuk membuat Furniture Berupa Meja Kursi Dan sebagainya Ada Ada ya Lihat Batok kelapa Dan kayu Furniture Batok kelapa Tersebut Seperti Meja Kursi Dan seba Ada dalam teks Ada Berarti A bisa Bisa Kita tahan Kita cari yang paling benar A bisa B Tempurung hanya bisa dimampaukan Sebagai bahan kerajinan kecil Enggak ya Buktinya dia bisa dijadikan Sebagai Furniture Jadi B Kurang tepat C Setiap tahun Ajang Jogja Trade Expo Selalu diadakan di Jogja Expo Center Ada keterangan gak Poinnya bukan Ngebahas Jogja Trade Expo Poinnya adalah Ngebahas tentang Tempurung Atau batok Kelapa Berarti C Tidak sesuai D Pengusaha yang mengembangkan Kerajinan batok kelapa Menjadi perabot unik baru Wayan Sukadana Oke Lihat Pengusaha yang mengembangkan Lihat Ini Ini Ide kreatif dan unik tersebut Dikembangkan Wayan Sukadana Salah seorang Pengusaha Batok kelapa Pengusaha yang mengembangkan Kerajinan batok kelapa Ini hati-hati Ide Kalau disini Yang dijelaskan Dijelasan Hanya apa Pengusaha Saja Sedangkan di teks Apa Salah seorang Pengusaha Batok Kelapa Dan kayu Sedangkan disini Hanya pengusaha Konteksnya jamak Atau umum Oke D bisa Bisa Tapi Lebih benar Yang Lebih Tepat Karena ini Pengusaha disini Konteksnya terlalu Luas Eh Tempurung Tidak dapat dikembangkan Menjadi furniture yang unik Bisa ya Oke Ada dalam teksnya Buktinya Dia bisa jadi furniture Oke Berarti jawaban Nomor 2 Adalah yang A Oke Lanjut Nomor 3 Nomor 3 ini Tekstnya agak panjang Jadi saya pisah dengan Tekstnya Untuk slide nya Oke Kita baca dulu soalnya Biasakan bahasa Indonesia Baca soal terlebih dahulu Berdasarkan paragraf 1 Manakah pertanyaan Di bawah ini Yang jawabannya Sesuai dengan Tekst di atas Oke Berdasarkan paragraf 1 Nah Fungsi dari kita Baca soal Terlebih dahulu Dalam mengerjakan Bahasa Indonesia Khususnya penelaran umum Kita bisa Lebih Efektif Dalam membaca teks Nah Kalau soalnya Berdasarkan paragraf 1 Jadi Teks yang kita baca Udah Paragraf 1 aja Misalnya teksnya ada 5 paragraf 3 paragraf Gak usah kita baca semua Kita cukup fokus Membaca Paragraf pertama Atau paragraf 1 Oke Kita baca paragraf 1 Hutan merupakan kawasan Yang ditumbuhi oleh Pepohonan Dan tumbuhan Lainnya Hutan juga merupakan Satu kumpulan tumbuhan Yang menempati Daerah yang luas Hutan dapat ditumbuhkan Baik di daerah Yang beriklim tropis Maupun daerah Beriklim dingin Hutan memiliki Banyak fungsi Antara lain Sebagai tempat Atau habitat Bagi hewan Dan tumbuhan Untuk hidup Saling berinteraksi Oke A Bagaimanakah dampak Hutan bagi dunia B Siapakah yang biasanya Menanami hutan C Di daerah manakah Biasanya terdapat hutan Oke Bagaimanakah dampak hutan Ngejelasin dampak Enggak ya Oke Siapa yang nanam hutan Enggak ada penjelasan Dalam teks paragraf 1 Di daerah mana Ada enggak Hutan dapat ditemukan Baik di daerah yang Beriklim Tropis Maupun daerah Beriklim dingin Kalau misal pertanyaannya Di daerah manakah Yang dapat Yang biasa terdapat hutan Di daerah yang Beriklim tropis Maupun daerah beriklim dingin Itu bisa menjawab ya Baiknya bisa Bisa kita tahan D Hutan yang Hutan apa yang dapat Dilakukan untuk Menanami hutan Ini Tumpang tindih ya Hutan Apa yang dapat dilakukan Untuk menanami hutan Ini Enggak ada Bagaimana kondisi hutan di Indonesia Tidak membahas hutan Indonesia Secara Khusus Yang dibahas adalah Hutan yang ada di daerah tropis Maupun di daerah beriklim Dingin Berarti nomor 3 Jawabannya adalah Yang C Di daerah manakah Yang biasanya terdapat hutan Daerah beriklim dingin Dan beriklim tropis Oke lanjut Nomor 4 Belasang paragraf 2 Nah Nomor 4 ini Tadi Kalau 3 tadi Paragraf 1 Nah nomor 4 ini Paragraf 2 Yaudah Kita baca aja Paragraf keduanya Indonesia Pada berbagai varietas Varietas Hayati tersebut Oke Pernyataan Berarti Yang paling Ben Benar Berarti kalau pernyataan yang paling benar Pernyataan yang Sesuai dengan teks A Indonesia merupakan salah satu negara tropis Yang memiliki hutan terluas di dunia Ada Ada Hutan juga merupakan salah satu kumpulan tumbuhan Yang menempati daerah yang luas Ini Tadi kumpulan tumbuhan Lihat Suatu kumpulan tumbuhan Ada Tapi bukan di paragraf ke Dua Adanya di paragraf per Nama Berarti B Salah C Peraturan dan perundang-undangan menjamin kelestarian Flora dan fauna di Indonesia Oke Undang-undang Memiliki lembaga dan undang 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 guna melindungi menjaga ekosistem yang ada Ini konteksnya Hanya ngebahas apa Flora Karena hutan Gak ada faun Walaupun benar Walaupun benar Kekan ada undang-undang perlindungan hewan Berarti bisa dong Nah kita Fokus teksnya Hanya membahas tentang tumbuhan Khususnya hutan Jadi Kalau Fauna Gimana kak Fauna ada kak undang-undangnya Benar ada Tapi Muncul gak di dalam teks Tidak membahas sama sekali tentang fauna atau hewan Berarti C ini melebar Karena yang dibahas di teks hanya tentang flora atau tumbuhan C kurang tepat D hutan Kawasan yang ditumbuhkan tumbuhan lain Tempat berkembangnya fauna Oke Kurang tepat Hutan berpura-pura penting yang menjaga lingkungan alam Ada pembahasannya Tidak Ada Berarti jawaban paling tepat adalah Yang A Oke Indonesia Kenapa Ada di awal paragraf ke Dua Indonesia adalah Suatu negara tropis Salah satu negara tropis Yang memiliki Hutan tropis Terluas Didu Berarti nomor 4 Jawaban paling tepat adalah A Kenapa Indonesia merupakan Salah satu negara tropis Yang memiliki hutan terluas Didu Oke Demikian Video Mengenai Penawaran umum Khususnya pelajaran bahasa Indonesia Jangan lupa Untuk terus mengikuti video-video Dari Bimble Eksis Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like Channel kami Semoga selalu bahagia Terima kasih Selamat menikmati